Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya julio kali ini kita akan membahas tentang VAR ya ataupun video asisten referee ataupun sebuah teknologi untuk membantu wasit dalam melakukan tugasnya di lapangan ya menjalankan tugas dia memimpin sebuah pertandingan ya jadi gini ada 4 jarak untuk menggunakan VAR ini jadi yang pertama adalah penggunaan VAR itu tidak semena-mena ataupun dalam organisasi ataupun asosiasi sepak bola sebuah negara itu tidak boleh menggunakan VAR tanpa seizin dari VIVA jadi kalau seperti PSSI itu kan minat pakai VAR kemudian dia langsung memakai gitu aja enggak, enggak boleh seperti itu tetapi harus ada rekomendasi ataupun izin dari VIVA dulu dan kemungkinan Indonesia akan melakukan itu kemudian yang kedua adalah wasit ya wasit itu harus memiliki wasit yang terbaik sebuah negara kemudian memiliki sertifikat dan pelatihan tentunya dari VIVA juga harusnya bukan pelatihan dari kita sendiri enggak, dari VIVA lisensi itu dari VIVA kemudian operator ya, jadi VAR itu memiliki operator kan? operator nah, operator itu harus juga memiliki sertifikat dan sertifikat itu dikeluarkan oleh VIVA juga tidak kita sendiri jadi sangat profesional ada pelatihan juga nantinya kemudian harus memiliki sertifikat dari VIVA kemudian yang terakhir adalah infrastruktur infrastruktur itu harus memadai di setiap stadion jadi tidak tidak semua stadion itu bisa digunakan untuk dipasangin VAR kemudian harus berkoneksi dengan broadcast juga nah, jadi itu ya syarat-syarat harus dilaksanakan PSSI ataupun sepakbola Indonesia jika akan memadai VAR menurut Anda bagaimana, Boboto? apa kemungkinan bisa kalau saya di tangan Pak Erick Tohir sih bisa-bisa saja menurut saya seperti itu ya dan ini adalah sebuah kemajuan kemajuan di sepakbola Indonesia yang memakai VAR saya rasa itu adalah bagus untuk sepakbola Indonesia value dari sepakbola Indonesia itu akan akan tinggi pasti itu dan apa ya recuh-ricuh ataupun perdebatan-perdebatan di dunia sepakbola Indonesia itu agak sedikit dikurangi nantinya mungkin seperti itu ya Boboto menurut Anda setuju atau enggak tulis komentarnya ayo kita diskusi bersama tapi seperti biasa kita ngomongin dulu sebelum membaca membaca komentar Anda di media sosial baik itu Facebook, Youtube maupun Instagram hari ini wah banyak apa ya Boboto banyak isu-isu yang bikin emosi sebenarnya di timeline-timeline itu saya buka-buka wah ngeri-ngeri banget tapi enggak apa-apa lah itu resiko dari Boboto ya sebuah satu Boboto saya terjun dari menjadi Boboto ya harus wajib dibully oleh netizen-netizen yang tidak bertanggung jawab tidak budiman lah terima kasih sudah menonton Boboto Jawa Tengah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo Boboto perkenalkan saya Nuriya Kesaputri saya Titim Fitriani jangan lupa pantengin terus Youtubenya Boboto Jawa Tengah jangan lupa di subscribe ya guys oke bye 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 bye